Halo semuanya, balik lagi di channel Edujiwa dengan aku, Sadra. Oke, kali ini kita akan belajar tentang kuadrat desimal gitu ya. Gimana caranya? Mudah aja kita menghitungnya adalah menghitung seperti biasa. Maksudnya menghitung kuadrat seperti biasa. Oke, kita coba dulu. 25 kuadrat. Sebelumnya aku pernah bikin video tentang kuadrat yang ekornya 5. Kalian bisa cari ya di channel ini, scroll ke bawah, pasti ada. Oke, caranya yang cepat aja. Kalau ekornya 5 itu, pasti belakangnya adalah 25. Kemudian depannya itu, kalikan kakaknya. 2 kakaknya berapa? Kakaknya itu 1 lebih dari dia, yaitu 3. Berarti 2 dikali 3 adalah 6. Kemudian, komanya diapain kak? Komanya kita beri dari belakang 2. Maksudnya gini, 1, 1, 2. Koma gitu. Kenapa 2? Karena ini kan ada 1 nih, 1 angka di belakang koma. Kuadrat itu berarti 2,5 dikali 2,5. Jadi, angka ada berapa angka yang di belakang koma? Ada 2 kan? Ini 1 sama kembarannya lagi, 1. Jadi, ada 2 di belakang koma gitu. Oke, yang ini juga. Kita carakan kuadratnya bagaimana? Dari belakang, 6 kuadrat. 36. Berarti, tulis 6, simpan 3. Kemudian, 3 dikali 6. 18 dikali 2. 18 kali 2 berapa? 36 juga ya. Ditambah, tadi simpan 3. 39. Berarti, 9. Nyimpan 3. Yang terakhir, 3 kuadrat. Yaitu, 9. Nyimpan 3 tadi jadi 12. Komanya berapa? Komanya sama, karena ini 3,6 kuadrat. Ada 1 angka di belakang koma, dikalikan ada angka 1 di belakang koma. Jadi, ada 2 angka di belakang koma. Gitu kan? Seret. Gitu. Jadi, setiap angka misalnya 7,9, 5,6, pasti komanya, hasilnya ada di sini ya. Oke, sekarang yang 7,2 kuadrat. Kita kuadratin biasa dulu. Berarti, 2 dikali 2. Yaitu, 2 kuadrat. Tulis, 4. Kemudian, 7 dikali 2. 14 ya. Dikali 2 berapa? 28 ditambah tadi. Nyimpan nggak? Nggak ya. Berarti, 8. Nyimpan 4. Kemudian, terakhir, 7 kuadrat. 49 ditambah tadi. Nyimpannya berapa? Kemudian, komanya sama seperti yang di atas. Gitu. Jawabannya, tulis di komen ya. Itu untuk latihan. Oke, video kali ini cukup sekian. Terima kasih untuk semua yang nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.